Pemerintah Kota Samarinda meminta aparatur sipil negara dan masyarakat kembali mengenakan masker saat beraktivitas di dalam dan di luar ruangan sesuai imbawan dan arahan presiden. Bagi pemerintah Kota Samarinda, imbawan ini dinilai sangat penting. Terlebih pada hari sebelumnya sudah ada korban yang dimakamkan dengan status probable COVID-19. Jasad wanita itu dimakamkan di pemakaman umum Raudatul Jannah, Tanah Merah, Samarinda Utara yang juga areal makam khusus korban COVID-19. Sesuai dengan arahan dan imbawan Bapak Presiden, saya juga ingin meneruskan. Ayo kita ikuti, ada beberapa daerah yang kembali merah agar masyarakat kembali memakai masker. Nanti pada saat ada reklaksasi lagi keadaan makin baik di beberapa wilayah yang saat ini masuk ke dunia merah, baru kemudian kita melakukan penyelesaian lagi. Penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Apakah ada kebijakan baru tentang COVID-19? Semarinda hingga Senin siang atau sore ini saya akan panggil ke OPD terkait mengikuti perkembangan terakhir tentang COVID-19. Samarinda hingga Senin siang masih masuk zona kuning penyebaran COVID-19. Tercatat 7 pasien kini menjalani perawatan akibat terpapar COVID-19. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sampai jumpa di video selanjutnya.